Pengalaman lucu, unik, sedih, kadang-kadang mengemaskan saat menjadi tour leader umroh part 1. Begini ceritanya. Pada waktu itu, rombongan kami jumlahnya 45 orang. Di dalam rombongan tersebut, ada sepasang suami istri yang usianya nggak lagi muda. Umurnya sekitar 60 tahunan. Kalau kita umroh, terus kemudian mikotnya dari Madinah, itu kan di Bir Ali. Sampai di Mekah, itu biasanya kan jam 9 malam. Kita makan malam dulu, bagi kunci kamar, perbarui budu, baru habis itu sama-sama ke Masjidil Haram. Kita udah ingetin nih, jamaah jangan lupa selalu menggunakan ID card-nya. Karena di Mekah ini lebih krodit suasana dan situasinya. Apalagi di Masjidil Haram. Setelah kita selesai melaksanakan rukun umroh, tawaf, sa'i, tahalul, waktu menunjukkan jam setengah 2 pagi. Kita sama-sama dengan rombongan kembali ke hotel untuk istirahat. Saat perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke hotel, saya memposisikan diri menjadi orang yang paling belakang. Sesampainya di hotel, kan enaknya langsung istirahat, pengen tidur. Apalagi pagi sampai siang besok itu adalah ibadah mandiri. Baru aja nih, mata pengen merem. Tau-tau ada telepon dari jamaah. Nangis-nangis katanya suaminya yang tadi usianya nggak lagi muda, itu belum sampai di kamar. Si istrinya ini takut kalau suaminya nyasar atau hilang. Saya diminta untuk segera mencari suami tersebut. Saya sempat bilang, Bu, coba bisa nggak si bapak ditelepon dulu? Aduh mas bro, bapak nggak bawa HP? Akhirnya saya balik ke Masjidil Haram. Bareng sama mutawif. Di tempat tahalul nggak ada. Di bukit sofa marwah juga nggak ada. Sampai azan subuh. Saya sholat subuh berjamaah. Abis itu pulang ke hotel. Karena sarapan dulu. Kita pikir, Abis sarapan baru nanti dicari lagi. Pas saya sampai hotel, Terus ke restoran, Saya lihat si bapak yang kita cari tadi, Itu lagi makan dengan lahapnya. Saya samperin, Saya tanya, Pak, Abis tahalul, Tadi bapak kemana? Itu istrinya khawatir nyariin. Si bapak jawab, Alhamdulillah mas bro, Abis selesai umroh, Abis selesai tahalul, Saya langsung itikap, Sampai subuh di Masjidil Haram. Masya Allah, Kita menyariin semalaman. Si bapaknya itikaf. Tapi, Ini menjadi pengalaman yang sangat mengemaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.